Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Minggu lalu kita sudah membahas kebahagiaan yang khas versi seorang filosof analitik Bertrand Russell Malam hari ini kita belajar sebentar ya konsep beliau Martin Seligman ini orang Amerika meskipun namanya belakangnya ada mannya Tidak sama dengan Superman apa Sutarman apa sih Beliau ini orang menyebutnya Bapak Psikologi Positif Malam hari ini kita mungkin agak detail karena ketemu ilmuwan Kalau filosofi itu kan biasanya yang dibahas prinsip-prinsip umumnya Filosofi-filosofinya yang sifatnya universal mendalam Nah malam hari ini kita beri pembanding seorang ilmuwan Ahli psikologi yang punya teori yang luar biasa tentang kebahagiaan Kalau minggu lalu Bertrand Russell itu menaklukkan kebahagiaan Kalau beliau ini mungkin konsepnya bisa disebut menciptakan kebahagiaan Ternyata teori-teori tentang kebahagiaan itu banyak sekali macem-macem Silahkan teman-teman milih sendiri Kalian lebih cocok lebih prefer teori yang mana konsepnya siapa Tidak milih juga ya tidak apa-apa waktu itu tidak wajib Yang penting paham ya kita ngerti Oh ternyata ada variasi-variasi konsep yang banyak Tentang apa itu kebahagiaan Seperti kata Russell minggu lalu ya siapa tahu Konsep-konsep ini bisa mendiagnosa diri kita Penyakit-penyakit jiwa kita Nah itu gunanya belajar Ya teori atau konsep itu kan tidak muncul tiba-tiba ya Berangkat dari konteksnya masing-masing orang yang membuat teori Ada kalanya cocok, ada kalanya tidak cocok dengan kita Kalau tidak cocok ya sebagai pengayaan wawasan kita Kalau cocok ya sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas diri kita Nah terus apa gunanya kalau makin kaya terlalu banyak teori nanti Itu yang saya sering pakai istilah Anggap saja teori-teori itu sebagai senjata hidupmu Siapa tahu suatu ketika kalian menghadapi situasi yang memerlukan teori-teori tadi Nah maka bisa ditengok kembali bisa dipakai Tidak ada ruginya orang nambah wawasan nambah ilmu Asal positif Daripada isi kepala kita diisi dengan hal-hal yang tidak penting tidak perlu Mungkin hari ini isi kepala kita ini macam-macam Sumber paling banyak ya dari medsos dan kawan-kawan Kita sisipkan dikit-dikit lah materi-materi penting berguna untuk hidup kita Sopo ngerti itu sumbernya kebahagiaan kita Saya tidak tahu kesan saya belakangan ini banyak orang yang lelah jiwanya Mungkin karena terlalu capek mengurusi ini itu atau merespon ini itu Karena zaman hari ini kan rasanya cepat sekali Coba kalian cek dirimu masing-masing ya Termasuk golongan orang yang lelah atau tidak Antara lain cirinya orang lelah itu yang pertama baper Tersinggungan Ngamuan Kalau kalian merasa biasanya saya tidak begini loh pak Sekarang kok aku mau hangkelan ya Kalau ada orang jengkel, ada orang apa dikit jengkel Kemungkinan jiwamu sedang lelah Yang kedua, tidak sabaran Tidak sabaran Pokoknya pengennya apa-apa segera selesai Kita jengkel sendiri pada diri kita Atau kalau lihat teman kita lelet itu Ada teman kok kayak gini Itu kalau kita sering-sering begitu Jangan-jangan jiwa kita sebenarnya yang lelah Atau mungkin kita sering tiba-tiba merasa sedih entah kenapa Galau entah kenapa Hampa entah kenapa Kok rasanya tidak enak ya Rasanya kok sedih tiba-tiba Kenapa tidak tahu Hampa saya rasanya Kenapa tidak tahu juga Kemungkinan jiwamu sedang lelah Nah itu indikasi-indikasi ya Belum lagi terus uring-uringan Di sekelilingmu pokoknya tidak ada yang benar Ada saja salahnya Meskipun sebenarnya salahnya simple Kecil saja tapi bagimu terus jadi besar Misalnya sekedar Menancapkan ini saja Terus meleset sekali itu Ini gimana sih kok Kadang-kadang Yang cuma itu apa susahnya sih Ditata lagi Dibereskan lagi Baik Semoga kita tidak termasuk yang itu ya Orang-orang yang uring-uringan Jiwanya sedang lelah Kalau sudah seperti itu ya istirahatlah Kan dulu pernah kita singgung Salah satu Kalau saya tidak salah hadis Bahwa Hati itu Kolb itu Iza kalat malat Wa iza malat amiat Jadi Kalau dia Capek bosen Dia lelah Dan kalau dia lelah Dia Buta Jadi kalau kamu sedang lelah Ya Tidak bisa merespon apa-apa Atau responmu jadi keliru Maka Sayangi jiwamu satu-satunya Kita hidup hanya sekali Masa sekali hidup saja isinya Sumpok terus Ayo syukur ya Ayo kita belajar bahagia sekarang Dari beliau Martin Seligman ini Bismillah Beliau Kelahiran 42 Berarti sekarang Berapa Mungkin Sekitar Berapa ya 90an mungkin ya Ya wis pokoknya usia-usia Sudah sepuh sekali Tapi beliau ini Bapaknya Psikologi Positif Apa bedanya Psikologi Positif Sama Psikologi Negatif Ya Tidak ada ya Psikologi Negatif itu Ya istilahnya saja Jadi memang Sebelum beliau Dan kawan-kawan Itu Psikologi itu Lebih banyak Konsen Untuk Mengobati Orang yang Sakit jiwa Gangguan jiwa Dan lain sebagainya Mungkin di pikiran kita juga begitu Yang namanya ilmu psikologi itu ya Ngobati orang Sakit jiwa Dan Fenomena ini terjadi Ada yang bilang Sejak Pasca Perang Dunia Kedua Setelah Perang dunia Kedua itu Mungkin Banyak orang Yang mengalami Gangguan jiwa Melihat Dahsyatnya Perang Dengan segala Efeknya Karena memang Perang itu Tidak ada Baiknya Sebenarnya Untuk Kemanusiaan Kalau bisa Ya dihindari Kalau tidak Sangat Terpaksa Karena Efeknya Besar Untuk Manusia Dan Kemanusiaan Termasuk Zaman Perang dunia Kedua Itu kan Perang Besar-besaran Yang itu Terus Banyak orang Terganggu Jiwanya Yang membuat Mungkin Para psikolog Psikiatr Sibuk Teori-teori Bermunculan Tentang Kesehatan Jiwa Sampai Akhirnya Muncul Kesan Bahwa Psikologi Itu Lebih Fokus Pada Aspek Patologi Aspek Orang Yang sakit Jiwa Saja Di luar Itu Tidak Nah Itulah Nanti Tokoh Seperti Martin Seligman Ini Ingin Masuk Ke dunia Psikologi Dari sudut Pandang Yang Berbeda Yoh Tidak Hanya Pengobatan Tapi Juga Demi Membentuk Kepribadian Demi Membentuk Jiwa Yang Bahagia Jadi Mengoptimalkan Kekuatan Untuk Bahagia Tidak Sekedar Menghindari Sakit Tapi Memang Menuju Kebahagiaan Ada Beda Kata Seligman Antara Menghindari Ketidak Bahagiaan Dengan Menghidupkan Kebahagiaan Sama Kayak Kalian Menghindari Rasa Sakit Dengan Hidup Nyaman Itu kan Berbeda Kalau Sudah Tidak Sakit Bukan Berarti Terus Enak Hidup Baik Ada Jatuh Yang Lihat Pertama Dapat Jodoh Kamu Apa-apa Dimaknai Yang Positif Ya Renak Kalau Kamu Maknai Negatif Yang Muda Gelisah Dimaknai Positif Saja Rasulullah Rasulullah Satu Ketika Ketika Putra Beliau Meninggal Putra Beliau Ibrahim Itu Bareng Dengan Gerhana Matahari Wah Para Sahabat Nafsir Aneh Aneh Wah Ini Bencana Ini Wah Ini Sinyal Buruk Ini Situasi Buruk Terus Dimarahi Sama Nabi Gerhana Matahari Itu Gejala Alam Biasa Tidak Ada hubungannya Dengan Nasibnya Seseorang Kita Yang Sering Kayak Gitu Ditafsir Negatif Ditafsir Jelek Nanti Datang Naji Tidak Kebahagian Minum Terus Wah Ini Isarat Buruk Ini Alayuh Biasa Tidak Kebahagian Karena Jatahnya Mungkin Kurang Kan Gitu Saja Simple Kita Itu Sering Nafsir Nafsir Sendiri Terus Bingung Kadar PDW Padahal Itu Polahnya Kalau Kita Sendiri Salai Sendiri Memberi Atribut Yang Ruwet Menyusahkan Kita Sendiri Nah Nanti Ada Teori Menarik Dari Seligman Ini Tentang Bagaimana Kita Memberi Atribusi Positif Memberi Tafsir Yang Positif Untuk Hidup Kita Itu Ada Quote Tentang Curing The Negative Does Not Produce The Positive Menyembuhkan Yang Negatif Tidak Otomatis Menghasilkan Yang Positif Sederhananya Mungkin Teman-teman Saya Analogikan Kayak Tasawuf Kalau Sudah Taholi Belum Otomatis Tahali Iya Sih Kita Tidak Punya Sifat-sifat Jelek Sudah Bersih Tapi Bukan Berarti Kan Kita Sudah Baik Sebelum Kita Melakukan Kebaikan Saya Tidak Pernah Bohong Kok Pak Tidak Pernah Bohong Itu Mungkin Saja Juga Tidak Pernah Jujur Mungkin Kamu Tidak Pernah Ngomong Saja Kan Bisa Begitu Jadi Curing The Negative Does Not Produce Positive Saya Itu Pak Anaknya Tidak Pernah Kurang Ajar Mungkin Belum Saja Kurang Ajar Ya Tidak Tapi Nanti Momentnya Kelihatan Baru Aslinya Keto Nah Baik Kita Lanjutkan Ini Pengantarnya Saja Psikologi Positif Itu Nantinya Yang Dikarap Secara Umum Empat Hal Kalau Di Martin Seligman Ya Yang Pertama Tentu Saja Kebahagiaan Nanti Kita Bahas Panjang Lebar Ini Karena Beliau Ini Menarik Tentang Kebahagiaan Ini Punya Koul Kodim Dan Koul Jadid Kayak Imam Shafi Jadi Beliau Punya Pandangan Luar Biasa Di Buku Authentic Happiness Itu Tapi Nanti Beliau Bantah Sendiri Beliau Kembangkan Sendiri Revisi Sendiri Di Buku Selanjutnya Flourishing Jadi Beliau Merevisi Merevisi Konsepnya Menyempurnakan Konsepnya Ini Tipe Ilmuwan Sejati Ilmuwan Itu Tidak Fanatik Kalau Dia Tau Ada Yang Benar Dengan Bukti-bukti Yang Lebih Benar Dia Tidak Malu-malu Ngambil Yang Lebih Benar Tidak Ideologis Tidak Mentang-mentang Saya Kemalian Afiliasinya Kesitu Harus Terus Kalau Ilmuwan Ilmuwan Itu Kalau Dia Merasa Pendapatnya Keliru Ada Yang Lebih Benar Dia Akan Ngambil Yang Lebih Benar Filosof Juga Begitu Komitmen Pada Kebenaran Tidak Ada Gengsi Gengsinan Maka Kalau Ada Yang Bilang Cirinya Filosof Itu Ngeyel Justru Kalau Ada Orang Ngeyel Itu Tidak Bantes Jadi Filosof Ngeyel Itu Kan Terbukti Salah Tapi Tidak Mau Disalahkan Itu Kan Ngeyel Justru Bukan Filosof Bukan Ilmuwan Filosof Ilmuwan Itu Kalau Memang Ada Fakta Bukti Bahwa Dia Salah Dia Akan Ngaku Salah Dan Akan Mengambil Yang Lebih Benar Seligman Juga Begitu Dia Punya Pandangan Lama Dan Pandangan Baru Tentang Kebahagiaan Kemudian Bahas Juga Tentang Optimisme Mind Fulness Dan Flow Flow Itu Kadang Pakai Engagement Kita Terlibat Langsung Mengalir Dalam Hidup Ini Itu Nanti Bagian Dari Kebahagiaan Juga Ini Empat Tema Utama Yang Banyak Dibahas Dalam Psikologi Positif Kebahagiaan Optimisme Mindfulness Mindfulness Nanti Teman Teman Bisa Mengulang Dulu Kita Pernah Punya Sesi Mindfulness Hidup Yang Kusuk Hidup Yang Fokus Bisa Menikmati Apa Yang Kita Jalani Kemudian Flow Mengalir Dengan Hidup Dengan Situasi Kita Ini Empat Tema Besar Malam Hari Ini Kita Lebih Fokus Ke Kebahagiaan Saja Dan Yang Berkaitan Sanya Yang Empat Berkaitan Cuma Kalau Kita Bahas Semua Nanti Waktunya Tidak Cukup Kita Bahas Yang Utama Utama Baik Kita Awali Dulu Dari Sini Ini Salah Satu Kontribusi Besarnya Martin Seligman Ini Adalah Beliau Punya Konsep Tentang Optimisme Dan Pesimisme Yang Khas Tentu Saja Kuncinya Orang Bahagia Itu Mindset Nah Ada Optimistic Mindset Ada Pesimistic Mindset Awas Keliru Cirinya Kata Seligman Bukan Orang Pesimis Itu Wah Orang Ini Lihat Jelek Bukan Begitu Kata Dia Coba Kita Lihat Bedanya Optimis Sama Pesimis Kita Awali Dari Yang Pesimis Dulu Yang Sebelah Kanan Orang Pesimis Itu Memaknai Kejadian Negatif Sebagai Permanen Sementara Orang Optimis Itu Memaknai Kejadian Negatif Sebagai Sementara Jadi Orang Pesimis Misalnya Dia Jatuh Dia Membacanya Saya Ini Memang Orang Tidak Beruntung Selalu Jatuh Selalu Kalah Selalu Ini Mindset Orang Pesimis Kalau Orang Optimis Dia Jatuh Wah Jatuh Ini Saya Tapi Kan Sekarang Besok Mungkin Saya Sukses Lagi Itu Orang Optimis Saya Tidak Tau Kalian Termasuk Yang Mana Atau Tidak Dua Dua Kamu Pesimis Sama Optimis Saya Tidak Punya Main Set Tidak Pernah Mikir Hidup Saya Gimana Tidak Tau Semoga Tidak Pesimis Saya Tidak Tau Kalian Gimana Jadi Orang Pesimis Itu Dua Dua Sadar Kalau Mengalami Hal Negatif Tapi Kalau Orang Pesimis Menganggapnya Saya Ini Memang Selalu Sial Kalau Orang Optimis Tidak Eh Saya Mengalami Yang Negatif Tapi Mesti Tidak Kayak Gini Nanti Situasinya Jadi Lebih Baik Yang Kedua Orang Pesimis Itu Memaknai Kejadian Negatif Sebagai Totalitas Hidupnya Menyebar Kalau Orang Optimis Memaknai Kejadian Negatif Itu Spesifik Orang Optimis Itu Misalnya Begini Nilai Saya Jatuh Ah Yang Jatuh Nilai Kuliah Hidup Saya Tidak Cuma Urusan Kuliah Saja Masih Ada Urusan Rebahan Di Kamar Masih Ada Nah Itu Orang Optimis Dia Tahu Bahwa Ini Hanya Satu Sisi Sisi Yang Lain Banyak Kuliah Itu Kan Hanya Satu Bagian Saja Masih Ada Bagian Hidup Yang Lain Beda Dengan Orang Pesimis Orang Pesimis Menganggap Peristiwa Negatif Itu Totalitas Hidupnya Yang Negatif Jadi Kayak Tadi Misalnya Kuliahnya Gagal Nilainya Jatuh Itu Dia Merasa Bahwa Hidupnya Gagal Total Sudah Nah Jadi Ini Dua Mindset Yang Berlawanan Orang Yang Optimis Cenderung Akan Lebih Bahagia Dibandingkan Orang Yang Pesimis Karena Orang Pesimis Itu Misalnya Hidupnya Seneng Terus Ada Nggak Senengnya Satu Saja Dia Merasa Seluruh Hidupnya Gagal Tapi Kalau Orang Pesimis Itu Dia Bisa Orang Optimis Dia Bisa Melokalisir Peristiwa Negatif Itu Nah Ini Kita Mulai Latihan Kadang Kadang Misalnya Kita Dikritik Orang Kita Kadang Kalau Dikritik Orang Terus Jadi Baper Marah Tersinggung Karena Apa Kita Membacanya Orang Ini Menyerang Totalitas Diri Kita Padahal Mungkin Dia Mengkritik Bagian Kecil Saja Dari Diri Kita Misalnya Kita Kalau Ngomong Keras Sekali Suaranya Mas Kalau Ngomong Jangan Keras Keras Itu Kan Tersinggung Seluruh Diri Kita Padahal Yang Dikritik Cuma Cara Ngomongnya Saja Di Luar Itu Kan Kita Tidak Dikritik Tapi Kita Babernya Luar Biasa Merasa Orang Ini Menyerang Keseluruhan Diri Kita Ini Mindset Orang Pesimis Jadi Kita Merasa Orang Ini Menjelek Jelekkan Saya Seutuhnya Padahal Mungkin Dia Mengkritik Bagian Kecil Saja Dari Diri Kita Kalau Tidak Ingin Terlalu Baper Oh Ya Tidak Bapalah Mungkin Memang Kelemahan Saya Kalau Ngomong Tidak Kontrol Tapi Bagian Diri Saya Yang Lain Bagus Saya Terima Kritik Untuk Bagian Ini Itu Lebih Nyaman Bagimu Jadi Makanya Kenapa Kalau ada Orang Misalnya Ditanya Kapan Lulus Kapan Nikah Kamu Kan Terus Drop Langsung Jadi Karena Kamu Anggap Lulus Dan Nikah Itu Sepenuhnya Bagian Hidupmu Coba Kamu Baca Lebih Detil Oh Ya Ada Bagian Hidup Saya Yang Kuliah Orang Banyak Kapan Lulus Saya Jawab Belum Saatnya Lulus Kan Tidak Apa-apa Misalnya Gagal Kan Itu Hanya Satu Sisi Hidupku Sisi Hidupku Yang Lain Banyak Jadi Ini Yang Kadang Membuatmu Overthinking Kelemahan Di Satu Bagian Hidupmu Kamu Anggap Kelemahan Di Keseluruhan Dirimu Terus Stress Karena PDW Wah Saya Kok Ditanya Kapan Nikah Itu Padahal Saya Terus Kamu Bingung Kamu Oh Ya Ada Satu Bagian Dari Hidupku Yaitu Pernikahan Yang Belum Jalan Sampai Saat Ini Tapi Kan Banyak Juga Sisi Hidupku Yang Lain Yang Juga Gagal Oke Ya Tidak Apa-apa Itu Contoh Ya Sopo Ngerti Juga Begitu Tetap Masih Ada Yang Tidak Gagal Paling Tidak Orang Lain Kayak Gini Sudah Stress Bayangkan Saya Tidak Stress So Berarti Kamu Hebat Ada Kehebatan Mu Yaitu Kuat Menanggung Malu Misalnya Oke Yaitu Contoh Oke Ya Jangan Baper Kalau ada Orang Kritik Ditanggapi Proporsional Saja Kalau Mengalami Peristiwa Pahit Dipahami Sesuai Konteknya Saja Jangan Terlalu Diseret Kemana Mana Apalagi Dimaknai Negatif Kemana Mana Seperti Tadi Ya Kayak Tadi Tiba-tiba Ada Cecek Jatuh Itu kan Waduh Pak Ini Isara Topo Cecek Jatuh Mungkin Dia Lupa Pegangan Nonton Ngaji Lupa Lihat Di bawah Kok Banyak Orang Terus Waget Dia Terus Jatuh Simple Saja Yang Ketiga Cirinya Orang Optimis Itu Memaknai Kejadian Negatif Tidak Secara Personal Kalau Orang Pesimis Memaknai Kejadian Negatif Sebagai Personal Maksudnya Kalau Ada Peristiwa Pahit Itu Kalau Orang Optimis Biasa Si Manusia Itu Kadang Seneng Kadang Susah Ada Positifnya Ada Negatifnya Itu Orang Optimis Saya Sekarang Kalah Insya Allah Besok Kapan Kapan Entah Kapan Mesti Juga Sukses Kan Begitu Tapi Kalau Orang Pesimis Mindsetnya Negatif Dia Selalu Masuk Ke Person Ngalami Peristiwa Apa Itu Memang Saya Itu Tidak Kompeten Memang Saya Itu Orang Tidak Bisa Apa Memang Saya Itu Orang Jelek Memang Saya Sudah Habis Sendiri Yang Menghabisi Dirimu Kamu Sendiri Karena Mindset Yang Pesimis Jadi Dasarnya Nanti Sebelum Lanjut Ke Pembahasan Tentang Kebahagiaan Ayo Ditata Mindset Kita Ayo Jadi Orang Yang Pesimis Nah Biasanya Nanti Ada Yang Komen Tidak Segampang Itu Pak Ya Kan Tidak Tidak Gampang Itu Ayo Latihan Pelan Pelan Tidak Ada Yang Nyuruh Instan Juga Yuk Pelan Pelan Berubah Kalau Memang Optimis Itu Baik Ya Kenapa Tidak Kita Latihan Pelan Pelan Untuk Jadi Optimis Nah Nanti Ada Istilah Menarik Yang Ini Jadi Salah Satu Tesis Besarnya Martin Seligman Ada Istilah Lennet Helplessness Ketidak Berdayaan Yang Dipelajari Lennet Helplessness Ini Membuat Orang Kadang-kadang Jadi Depresi Maksudnya Apa Ini Satu Kondisi Ketika Seseorang Mengalami Sesuatu Yang Membuat Dia Tertekan Dia Tidak Bisa Ngatasi Berulang-ulang Sampai Dia Merasa Saya Memang Tidak Mampu Di bidang Ini Itu Namanya Lennet Helplessness Jadi Reaksi Orang Yang Menyerah Tidak Mau Berjuang Lagi Merasa Bahwa Saya Tidak Mampu Saya Tidak Ada Gunanya Melakukan Apapun Kalau Urusan Ini Ini Namanya Lennet Helplessness Contoh Sederhananya Misalnya Kalian Belajar Filsafat Baca Buku Ini Tidak Paham Besok Baca Buku Lagi Tidak Paham Lagi Besok Baca Lagi Tidak Paham Lagi Terus Kamu Simpulkan Saya Ini Memang Tidak Tidak Ngerti Kalau Baca Buku Filsafat Tidak Bisa Berarti Saya Besok Ditawari Buku Filsafat Apapun Kamu Akan Bilang Tidak Bisa Saya Kalau Buku Filsafat Tidak Bisa Selesai Ito Atau Mungkin Kalian Pernah Ditawari Disuruh Kutbah Disuruh Sambutan Sambutan Pertama Karena Masih Grogi Gagal Sambutan Kedua Agak Grogi Tapi Lebih Mending Itu Pun Masih Gagal Banyak Salahnya Akhirnya Kamu Simpulkan Saya Tidak Bisa Memang Kutbah Tidak Bisa Saya Ceramah Selesai Sampai Besok Kamu Ditawari Ceramah Tidak internet helplessness kamu belajar dari ketidakberdayaanmu dan kamu merasa kamu lemah, kamu rendah, kamu tidak bisa nah hati-hati ya ini memasungmu jadi penjaramu kadang-kadang kita mindsetnya seperti ini coba kamu cek kalian pernah tidak dimintai tolong apa dan kamu jawab tidak bisa padahal mungkin kalau kamu serius ya kamu bisa, hanya saja kamu belajar dari ketidakberdayaanmu sebelumnya dan begitu saja kamu simpulkan bahwa saya tidak bisa, padahal mungkin sekarang kamu lebih pintar dari dulu wawasanmu lebih luas dari dulu pengalamanmu lebih banyak dari dulu tapi karena sebelumnya kamu sudah menyimpulkan saya tidak bisa ya akhirnya sampai besok kamu tidak bisa ini yang membuat orang terus tidak bahagia cirinya apa orang yang kena penyakit learned helplessness ini biasanya orangnya pasif rendah diri minder terus rendah motivasi kalau melakukan apa-apa sulit sepenuh hati karena merasa tidak bisa tadi terus kurang usaha menunda-nunda ya karena dia merasa tidak bisa tidak semangat besok ya nanti ya dan lain sebagainya tidak punya harapan sukses tidak tekun kalau melakukan tugas dan pasrah bahkan tidak mau minta bantuan orang lain padahal mungkin ada temanmu yang bisa bantu tapi kamu tidak minta bantuan kenapa kamu sudah memfonis dirimu tidak bisa memfonis diri kita tidak berdaya ya sudah kita the end sudah kita tamat karena kita sendiri yang memfonis begitu yang memenjara diri kita kita sendiri ini namanya learned helplessness kadang-kadang kamu mencari perlindungan dibalik teori-teori dibalik konsep-konsep dibalik pikiran-pikiran bahwa yang kamu lakukan ini saya realistis kok pak saya tahu diri kok pak itu kan konsep-konsep yang kamu pakai untuk menyembunyikan dirimu ah saya ini kan tawa tuh pak tidak mau menonjolkan diri pak saya itu konsep-konsep yang sering kita pakai untuk menyembunyikan kekerdilan kita sebenarnya kalau mau kalian bisa hanya saja kalian mungkin pernah satu dua kali gagal tidak berdaya dan kalian anggap memang kamu tidak bisa disitu nah ini sering jadi sandungan besar dalam hidup kita ini semacam kemanjaan atau semacam mindset yang keliru yang membuat kita terpenjara semoga kita tidak ada disini ya ya kalau ada ayo segera disadari terus keluar mungkin selama ini kita berlindung dibalik konsep-konsep tadi ayo kita sadari bahwa ini sebenarnya pelarian saja konsep-konsep tadi saya kan memang aslinya introvert pak saya kan aslinya tawaduk pak saya kan memang tahu diri pak iyalah coba kamu ulang lagi kamu renungi lagi apa benar kamu memang sama sekali tidak bisa atau hanya tidak mau belajar saja semoga kita tidak jadi learned helplessness tadi lawannya learned optimism nah ini kalau tadi ketidakberdayaan yang dipelajari kalau ini optimisme yang kita pelajari bagaimana kita learned optimism ini ya kita berusaha menghindarkan diri dari helplessness tadi dengan cara berpikir atau memandang hidup secara lebih optimis kita punya pandangan bahwa kita bisa mengubah diri kita kita siap menantang berbagai halangan dalam hidup kita jadi ini namanya learned optimism lawannya yang sebelumnya tadi apa yang dilawan pikiran makanya tadi pakai istilah mindset kita ini kan serba memberi makna dengan pikiran kita terhadap segala sesuatu misalnya lihat air minum ini misalnya ini contohnya nah begitu lihat ini waduh ini kok coklat ini jangan-jangan mengandung zat apa yang ini itu kan pikiran kita jangan-jangan wah ini resiko gak ya diabetesnya wah ini jangan-jangan asamuran wah ini kolesterol itu mindset kita kita tempelkan pada sesuatu ini namanya distorsi kognitif bismillah ya ini contoh manusia itu memang pekerjaannya memberi makna jadi apapun akan dia maknai kalau kebetulan mindset mau negatif pemaknaanmu juga akan selalu negatif ngaji ke orangnya sedikit sekali gak semangat ngaji ke orangnya banyak sekali gak kusuk lah itu terus kapan ngajimu gitu salah gitu salah yang main apa main mindset pikiranmu yang serba negatif nah nanti Seligman menawarkan ini meminjam teorinya dokter albert ellis namanya teknik EBC ketika kita ketemu fenomena negatif ayo kita analisis aspek EBC nya ini nanti akan ketemu dimana sih pikiran-pikiran kita yang jelek E atau A itu dari antecedent belief itu mindset kita tadi isi pikiran kita konsekuen itu efeknya misalnya antecedent nya adalah peristiwa ketika kita bertengkar dengan teman kita peristiwa kita bertengkar itu terus ketemu belief kita cara pandang atau mindset kita belief kita adalah saya memang orangnya jelek mau apa saya memang bukan orang baik mau apa nah ini mungkin ini contoh ya adakan orang yang mindset nya kayak gini saya memang aslinya buruk beda dengan yang lain sudah lah enggak usah nyenggol-nyenggol saya mindset terus karena mindset kita begitu ada konsekuennya akhirnya apa kita enggak ingin damai dengan teman kita kita merasa saya memang autentiknya begitu kalau enggak suka saya ya minggir saja nah coba kita perhatikan ya yang B belief itu benar enggak sih itu harga mati benar enggak sih itu aslinya kita atau pikiran kita saja tentang diri kita apa benar kita enggak bisa mengubah belief itu mengubah diri kita jadi akarnya ada di B belief kita konstruksi pikiran kita kalau kita bisa sukses mengubah itu nanti meskipun A nya tetap tapi C nya akan beda konsekuensinya akan berubah sekarang saya ubah yo saya ini manusia biasa kadang buruk kadang juga baik ini sudah lumayan sudah terbuka sedikit siapa tahu memang yang salah kemarin saya ayolah kita mau hidup bersama ayo bareng-bareng yang enak lah konsekuennya bisa lebih positif ini cara kita untuk melawan tadi ya learned helplessness kita lawan dengan learned optimism dengan cara apa mengubah cara berpikir kita menata kembali distorsi kognitif kita pikiran-pikiran jelek pikiran minder pikiran tidak penting pikiran jahat pikiran negatif buruk dan lain sebagainya kita lawan wong mikir itu gratis loh kok kamu milih yang jelek-jelek wong gak membayar kan kalian mikir yang bagus-bagus wong khusnudzon itu gratis lebih membahagiakan ngapain kamu suuzon ada temenmu misalnya ngapain terus kamu wah itu jangan-jangan melakukan dosa apa itu di luar ngapain kamu gak ngerti jelasnya sama-sama ngarang saja mau ngarang yang baik daripada ngarang yang jelek itu yang disebut learned optimism nanti ada temen kosmu dijemput pacarnya terus kamu wah itu mesti diajak yang aneh-aneh itu mesti wong kamu gak ngerti hasilinya kok suuzon siapa ngerti diajak ngaji apa diajak ya mending kan kamu khusnudzon wah alhamdulillah ya temenku dijemput pacarnya mau diajak ngaji bersama kamu lebih nyaman kan kamu kalau mau tuduh jelek kan kamu terus curiga tiap hari nuduh tiap hari melelahkan kamu sendiri nah ayo kita mulai melawan distorted mind distorsi pikiran kita itu sering jatuh bangun susah sedih karena pikiran kita sendiri jadi diawali dari optimisme melawan pesimisme tadi kemudian ada learned helplessness dan learned optimism mari kita ambil optimisnya mari kita hidupkan perilaku learned optimism ayo kalau pakai teori ABC tadi kita perhatikan benar kognisi kita pikiran kita belief kita seperti sering saya bilang manusia itu bukan harga mati nilai diri konsep diri dan kenyataan dirinya kalau kamu bilang pak saya aslinya memang pemarah kok pak lo enggak kalau kamu mau tidak pemarah kamu bisa latihan mengubah dirimu kita ini bukan paket jadi kita itu paket potensi kamu mau apa bisa saya itu ingin jadi orang yang lebih penyabar lebih santai lebih tenang gitu bisa kalau kamu mau asal serius melatih dirimu kalau kata Imam Ghazali Riyadoh Riyadoh itu melatih diri dalam kebaikan latih saja cita-citakan apa sebaik yang kamu bisa latih dirimu nah itu kata Seligman kehidupan memberikan kemunduran dan tragedi yang sama pada orang yang optimis dan pesimis tapi orang optimis dapat menanganinya lebih baik sedihnya sama tapi yang dirasakan beda antara orang optimis dan pesimis mungkin musibahnya sama tapi yang dirasakan beda antara yang optimis dan pesimis yang optimis tentu saja positif yang pesimis tentu saja negatif kita lanjutkan ini ada rumus tapi tulisannya kekecilan tak bacakan saja nanti kamu dengarkan baik-baik urusan format karena ini laptopnya compact tidak terlalu compact sama laptop saya berarti nah ini melawan pesimis ada cara beberapa tips dari Seligman yang pertama kata Seligman ayo kamu kenali pikiran negatif otomatis yang melintas dalam diri kita saat momen-momen buruk jadi ayo kita cek kadang-kadang misalnya mengalami kegagalan apa itu coba kita cek ini muncul pikiran apa ya di pikiranku wah ternyata pikiranku misuh-misuh wah ternyata pikiranku depresi coba kamu kenali saja isinya apa sih kalau kamu sedang sedih sedang drop itu ini penting dalam rangka nanti mengaturnya yang kedua kalau sudah muncul macam-macam bantahlah kalau itu negatif misalnya pikiranmu bilang begini wah ini kalau gagal disini gelap sudah hidup kita ke depan bantahlah tunjukkan ala teman kita yang sana lebih gagal lebih susah lagi tapi seneng saja hidupnya ngapain itu namanya memberi counter example beri contoh lawannya biar tidak terlalu drop kamu boleh contoh simbah-simbahmu dulu wah ini kuliah saya kok kelihatannya mau gagal ala simbahmu dulu tidak kuliah juga seker waras sampai usia 80-90 misalnya nah ini namanya membeli counter example biar kamu tidak terlalu pesimis oh banyak orang besar itu sekolahnya juga gagal ada yang tidak naik kelas ada yang tidak lulus tidak apa-apa santai saja lah nah ini dalam rangka apa mendinginkan pikiran buruk yang ketiga kalau sudah kamu bisa memberi contoh lawannya itu kan kamu tidak terlalu drop lagi kalau sudah ngerti eh banyak juga sih contoh kamu usia sekian kalau tidak nikah-nikah wah ada banyak contoh ini itu juga tidak laku sama kayak saya santai saja lah dan mereka juga masih bisa bahagia gembira yang ketiga beri atribusi yang berbeda dari yang disebut oleh pikiranmu kalau pikiranmu bilang wah ini awal dari kegagalan ya enggak ini awal dari cerita yang baru hidup yang baru itu lebih positif jadi misalnya kamu kehilangan hp wah ini sedih ini anda alamat mau punya hp baru ini kalau ada duitnya ya kalau enggak ada kan masih ada pinjol itu andalanmu sekarang siap-siap kamu dikejar-kejar nanti baik jadi bikin atribusi yang berbeda wongyo label itu kan dari pikiran kita kenapa sih enggak kita kasih label yang positif saja biar kita tidak pesimis yang keempat bila perlu ayo belajar sedikit-sedikit mengalihkan pikiran kalau memang sangat menekan cari fokus yang berbeda sulit ya pak mempengaruhi pikiran saya saya sudah terlanjur terikat terlanjur mindset saya begini ya sudah kalau pas lagi drop distraksi cari yang bisa memalingkan kita dari kesedihan kita itu ya biar enggak terbayang-bayang terus dengan kegagalan ya sana nonton drakor sana apa kamu main healing sana atau kamu lakukan ini untuk mendistraksi biar enggak mikir kesedihan kamu saja kamu mikir kesediannya bintang-bintang film itu biar enggak enggak apa-apa yang penting bisa mendistraksi sementara karena orang itu kalau muleng saja disitu berat hidupnya biar saja kamu nyari katarsismu sendiri dengerin musik kan nonton film kan sholat kan ibadah kan monggo saya saatnya ngaji alhamdulillah sudah tobat saatnya saya ibadah mungkin Allah menegur saya alhamdulillah kalau kamu bisa begitu jadi ayo distraksi jangan stuck disitu terus akan bahaya stres bisa tumbuh jadi depresi depresi berkepanjangan membahayakan dirimu nah bila perlu kamu lacak sampai akarnya jadi yang kelima itu pertanyakan asumsi-asumsinya kok aku punya pikiran begini ya kok aku negatif sekali ya cara aku menanggapi oh mungkin karena aku melihat ini melihat itu belajar dari sini belajar dari situ ah kalau begitu saya coba membaca yang lain mencari pengaruh yang berbeda jadi inilah jalannya kita mengalahkan diri kita sendiri yang pesimis jadi saatnya kita taklukkan diri kita karena pesimisme itu kan seperti melawan diri kita sendiri yang maunya serba negatif diajak yang positif tidak mau jadi diawali dari mengenali kemudian kalau memang negatif kita bantah dengan contoh-contoh yang berbeda kalau memang masih ngeyel kita ganti dengan label yang lebih positif pemaknaan yang lebih positif kalau masih susah juga kita mengalihkan perhatian dan kalau sudah bisa ya mari kita basmi sampai akar-akarnya mindset pesimis itu kenapa sih saya kok bisa jadi pesimis ini pengalaman apa yang membawa aku jadi orang yang pesimis semacam ini nanti pelan-pelan kita tanggulangi baik ini jadi awal pembahasan kita tentang kebahagiaan baru terus kalau kita sudah menang saatnya membangun kebahagiaan kita bisa mulai masuk ke buku beliau Authentic Happiness jadi ini salah satu bestseller beliau sebelum nanti masuk ke buku kedua jadi kata beliau kebahagiaan sejati itu didapat dari meningkatkan standar diri sendiri bukan menilai diri sendiri dibandingkan orang lain ini salah satu kuatnya saja kalau ingin bahagia ayo meningkatkan diri bukan menabrakkan diri ke yang lain kita itu sering membuat standar dengan cara mengukur diri kita ke orang lain lah teman saya itu pak sudah begini wah teman saya yang sana anaknya sudah tiga pak wah yang sana anaknya kuliah pak saya kok belum dapat-dapat kamu membandingkan dengan yang lain ya kamu stres sendiri ya standarmu sendirilah rancanamu untuk dirimu bagaimana standar untuk dirimu bagaimana dasarnya itu cuma ini kuatnya saja yuk kita masuk ke teorinya tentang authentic happiness kebahagiaan yang autentik meskipun nanti dikembangkan lagi ini kita sebut saja koulkotimnya jadi pandangkan beliau yang awal tentang apa itu kebahagiaan meskipun kalau kita tidak masuk ke pandangannya yang kedua sebenarnya teori ini saja sudah luar biasa nah kata Seligman kebahagiaan itu kan sederhananya life satisfaction bahagia itu kepuasan kita terhadap hidup kita mungkin kita kemarin-kemarin sulit mendefinisikan apa itu kebahagiaan sederhananya kalau versinya Seligman itu bahagia itu kita puas dengan hidup kita sudah cirinya apa tiga kata Seligman bahagia itu gabungan antara pleasure engagement and meaning maka untuk kita bahagia diawali dari pleasant life pleasant life itu hidup yang menyenangkan kemudian the good life the good life itu hidup yang baik hidup yang baik lebih menyenangkan lagi kemudian puncaknya the meaningful life meaningful life itu hidup yang bermakna dan bertujuan ini yang paling menyenangkan paling membahagiakan jadi ini semacam ranking tapi harus kita alami semua menyenangkan baik dan bermakna meaningful nanti kita bahas satu-satu hidup yang menyenangkan itu bisa kita cek coba sampai semua tanya ke dirinya masing-masing saya sedang seneng itu namanya pleasant life seneng pak saya gembira hari ini belakangan ini oke pleasant itu temporer jadi sekarang mungkin sekarang seneng tapi nanti begitu balik ke kos-kosan ya sumpek lagi sekarang lupa sebentar nanti ingat lagi itu pleasant jadi hidup yang pleasure itu sangat naik turun nanti ada the good life the good life itu pertanyaannya apakah aku menjalani kehidupan yang menyenangkan kehidupan yang menyenangkan itu berarti secara umum hidupku ini menyenangkan meskipun kadang naik kadang turun kegembiraannya tapi secara umum memuaskan itu the good life ya saya kadang seneng kadang sedih pak tapi Alhamdulillah hidup saya penuh anugerah bahagia sekolah kuliah ya tidak pernah tidak naik kelas kuliah kadang-kadang nilainya jelek tapi ya tetap lulus Alhamdulillah good life saya hobi ini bisa saya salurkan secara umum saya bahagia itu the good life tidak sekedar senang susah sementara ada yang lebih membahagiakan lagi yaitu meaningful life meaningful life itu hidup yang tidak hanya menyenangkan bagimu tapi juga kamu bisa berbagi kesenangan berbagi kekembiraan ke yang lain kamu punya kontribusi untuk juga membantu yang lain bahagia ini yang disebut meaningful life tidak ekuis bahagia untuk dirimu sendiri seperti the good life tapi juga bahagia yang bisa yang bisa kamu bagi sesama ke sekitarmu ini durasinya lebih panjang yuk kita pelajari satu-satu nah pleasure life atau pleasant life itu kuncinya adalah emosi yang positif hidupmu termasuk menyenangkan kalau ada emosi-emosi itu hadir nanti oleh Seligman emosi itu dibagi tiga menghadapi masa lalu menghadapi masa depan menghadapi masa kini menghadapi masa lalu harusnya yang terasa oleh kita puas lega bangga dan tenang nah itu berarti emosimu positif hidupmu berarti menyenangkan yang sudah terjadi memuaskanmu membanggakanmu dan kamu tidak gelisah dengan masa lalu tenang itu berarti hidupmu senang durasinya bisa panjang bisa pendek misalnya apalah yang puendek kesenangan jangka pendek ketenangan tadi misalnya kamu tadi di kamar kosmu meninggalkan komputer dalam keadaannya kamu tinggal ke sini terus kamu waduh saya tadi kelihatannya buka-buka apa belum tak tutup ini kalau temanku tiba-tiba masuk kamar bahaya ini masuk kamar kamu tidak tenang ketika tidak tenang kamu tidak senang tidak pelisen hidupmu karena yang tadi masa lalu dua jam yang lalu itu ternyata kamu melakukan mungkin kesalahan ya apalagi masa lalu yang sangat jauh coba ya saya dulu zaman SMA begini begitu ada kadang sering kita begitu wah coba saya sambung terus dengan teman yang itu mungkin saya tidak jomblo sekarang kamu sesali nah masa lalu legailah puaskanlah banggalah dan tenanglah berarti hidupmu menyenangkan kalau untuk masa depan emosimu adalah optimis penuh harapan percaya pada dirimu bahwa kamu bisa mencapai keinginanmu kamu bahagia sudah kalau untuk masa kini kamu merasa bersyukur merasa nyaman dan merasa nikmat merasa senang masa kini berarti saat ini kalian di masjid ini sedang ngaji itu kan masa kini itu kalau kalian merasa nyaman bersyukur dan merasa asik berarti hidupmu sedang mengalami kebahagiaan level pleasure kalau tentang masa depan kamu penuh harapan optimis berarti hidupmu tentang masa depan juga sedang pleasure tentang masa lalumu puas bangga tenang kamu juga sedang pleasure kuncinya ada pada emosinya itulah pleasure tapi kata Seligman hati-hati pleasure atau pleasure ini ya tadi sifatnya naik turun on off dan mungkin kalau pakai bahasa tasawuf tidak hakiki kalau hanya mengejar rasa senang saja kurang memuaskan hidup itu banyak kesenangan kesenangan yang membuat efek negatif kebelakangnya nanti nah ada urean begini kata dia if we just wanted positive emotion our species would have died a long time ago kalau hanya ingin senang mungkin species manusia itu sudah punah sejak dulu kalau ingin hanya rasa senang itu mungkin banyak misalnya orang tua setelah melahirkan anaknya dibuang saja merepotkan itu kan karena ingin senang ngapain repot-repot kalau hanya ingin rasa senang gak ada orang mau berjuang capek-capek untuk target-target ke depan apa gak ada orang mau puasa gak ada orang mau tirakat gak ada orang mau bersusah payah untuk meraih ini itu karena itu semua pahit gak menyenangkan tapi kan hasilnya jauh lebih memuaskan untuk hidup yang tadi itu maka kok orang hanya mencari positif emosien kesenangan tadi mungkin manusia sudah punah gak ada yang mau repot-repot masing-masing ingin memuaskan dirinya sendiri habis sudah dunia ini apalagi sekarang banyak yang punya senjata-senjata pemusnah itu kalau ingin kamu main-main sama aku habis sudah manusia bisa punah kalau hanya mengejar kesenangan saja kalian juga bisa punah kalau hidupmu targetmu hanya senang saja eksistensimu gak akan lama sekarang kamu bisa senang-senang tapi di belakang kamu bisa hilang dari peredaran karena tidak jadi sesuatu untuk jadi sesuatu ada proses ada tahap yang biasanya tidak selalu menyenangkan bahkan ada satu ketika Seligman melakukan survei jadi dia ini membayangkan misalnya kalau ada mesin yang bisa mempengaruhi otak kita melahirkan emosi positif apapun kata Seligman ketika saya menawarkan ini pada orang saya bilang ke orang kata Seligman misalnya ada mesin seperti itu jadi sampai diberi rasa senang terus oleh mesin itu mau tidak Seligman tanya begitu kata Seligman ternyata sebagian besar orang tidak mau orang inginnya senang itu hasil upayanya sendiri tidak sekedar rasa senang ya kayak kalian itu meleh mana kuliah kuliah beneran lulus kumlot atau kamu diberi saja rasa senangnya kumlot di kepalamu kamu kan tetap melih kumlot beneran pak maksudnya cuma rasanya saja karena tidak seru kan 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 kamu kejar rasa senang kalau kejar rasanya saja diberi rasanya saja bagaimana itu jangan kasih contoh kawin ya nanti kamu mesti larinya ke situ kalau cuma rasanya saja kurang seru ya segala emosi itu enaknya ya kita terlibat langsung yang melahirkan emosi itu tidak sekedar rasanya maka terus pleasure life harus naik kelas menjadi good life ini kebahagiaannya lebih panjang good life itu apa ini mulai membaca kecil-kecil ini good life itu mewujudkan enam kebajikan dan menghidupkan 24 kekuatan dalam diri kita kita itu saya bilang tadi makhluk potensial ada banyak sekali daya dalam diri kita kalau ingin hidup yang baik jalankan enam kebaikan itu yang di masing-masing kebaikan ada beberapa kekuatan dibaliknya jadi ini yang saya sebut tadi ini lebih teknis lebih praktis kebajikan pertama adalah kebajikan kebijaksanaan dan pengetahuan jadi wisdom and knowledge ini dasarnya hidup kita harus ada wisdom and knowledge kita punya lima daya lima kekuatan untuk menghidupkan wisdom and knowledge yang pertama rasa ingin tahu yang kedua senang belajar yang ketiga pikiran yang terbuka yang keempat kreatif dan yang kelima perspektif jadi agar hidup kita dipenuhi kebijaksanaan dipenuhi ilmu dan pengetahuan maka mari kita hidupkan karakter ingin tahu biasanya karakter ingin tahu itu yang nyambung dengan terus kita jadi senang belajar pertanyaan itu kan mengejar jawaban ingin tahu itu dilanjutkan dengan membaca mendengarkan mencari jawaban ini ada dalam diri kita dorongan itu maka ayo kita hidupkan kekuatan itu dalam diri kita untuk bisa bijaksana dan berilmu kemudian juga berpikiran terbuka jangan sempit siap menerima info baru wawasan baru pertimbangan pertimbangan hidup yang baru kemudian juga kreatif berpikiran tidak berpikir kreatif berpikir kreatif berpikir kreatif ini sangat disarankan oleh Seligman manusia itu bisa memupuk kebahagiaan kalau dia punya banyak karya tidak sekedar kritis kata Seligman banyak orang sibuk dengan berpikir kritis mencari kelemahan mencari kekurangan padahal lebih menarik berpikir kreatif membangun yang baru menciptakan yang baru yang alternatif dan yang kelima perspektif kemampuan memahami dan membaca serta menerima sudut pandang yang berbeda ini perspektif banyak orang pintar tapi tidak bijaksana karena tidak mampu menghidupkan perspektif menganggap satu-satunya kebenaran perspektif 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 nah kalian yang akademisi kalau ingin the good life hidupkan kebijaksanaan dan pengetahuan dengan kekuatan rasa ingin tahu senang belajar pikiran terbuka kreatif dan perspektif yang kedua ada kebajikan keberanian courage sajaah jadi bukan orang yang pengecut juga bukan orang yang sembrono tapi berani keberanian juga nilai kekuatan pertama terletak pada sifat berani yang kedua sifat gigih gigih itu persisten jadi sabar mengikuti proses itu gigih kemudian integritas jadi hidup yang mengikuti nilai-nilai menghidupkan nilai-nilai dalam diri kita dan vitalitas vitalitas itu semangat yang muda-muda harusnya vitalitasnya masih tinggi harus semangat yang muda jangan lemes kalau lemes kalian tidak akan menikmati good life jadi diantara hidup yang baik yang memuaskan itu diwarnai dengan keberanian yang ketiga kebajikan cinta dan kemanusiaan ada tiga kekuatan di situ kekuatan kebaikan kekuatan cinta dan kecerdasan sosial ini berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain kalau itu kecerdasan sosial lanjut keadilan keadilan itu nanti kalau di selikmen berhubungan dengan citizenship kewargaan berhubungan dengan fairness ketidak berpihakan fair dan kepemimpinan kemudian sederhana nah ini sederhana ini kalau di Jogja paling mahal sebenarnya oke kesederhanaan berhubungan dengan self-regulation kebijaksanaan rendah hati memaafkan dan mengasihi dan yang terakhir spiritualitas dan transcendency spiritualitas dan transcendency itu ada lima kekuatannya kekuatan estetik apresiasi keindahan kekuatan rasa syukur kekuatan harapan kekuatan spiritualitas jangan lupa yang terakhir kekuatan humor harus dihidupkan jangan kenceng terus ya sedikit sedikit ada humor biar saraf agak kenduh sedikit tapi jangan kekuatan humor nanti kenduh semua jadi ya setelah serius ada humor nah ini hidup yang mengembirakan nah kalian punya 24 kekuatan itu anugerahnya Allah dalam diri kalian hidupkan itu maka akan melahirkan enam kebajikan dalam keseharian kita kalau kita bisa melakukannya itulah nanti namanya the good life kehidupan yang baik yang membahagiakan level dua nah saya lanjutkan ini meskipun begitu Seligman melanjutkan satu ketika dia melakukan survei penelitian eksperimen juga pada anak-anak muda setelah the good life dia melakukan eksperimen jadi sekelompok anak muda diminta melakukan dua hal yang pertama diminta melakukan apapun yang menurut mereka menyenangkan sesaat nonton film makan es krim nongkrong diangkri nganusopo yang kamu seneng lakukan itu terus yang kedua mereka diminta untuk melakukan hal-hal demi kemanfaatan sesama hal-hal sosial suruh bantu ini bantu itu dan lain sebagainya nah setelah melakukan dua hal ini anak-anak muda ini diwawancara oleh selikman mana yang lebih mengesankan lebih mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan nah itu terus sebagian besar menjawab yang membahagiakan dan memuaskan yang ketika melakukan aktivitas sosial jadi saya tidak tahu kalau yang diwawancara anak-anak masjid sini ya mungkin jawabannya ya sama apalagi kalau tadi nonton film makan aiskrim yang bayar sendiri ya tetap lebih membahagiakan bakti sosial kalau ditraktir mungkin kamu milih traktiran nah kata selikman berbuat baik pada yang lain lebih membahagiakan maka ayo memuncakkan kebahagiaan dalam meaningful life kalau tadi sekedar the good life kalau ini meaningful life meaningful life itu kita bahagia dengan cara membahagiakan orang lain kita perlu sejangkauan kebahagiaan itu tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekililing kita itulah meaningful life ya kalau mungkin makna sederhananya hidup yang berarti tidak sekedar hidup yang menyenangkan disinilah nanti kita menemukan makna hidup yang sejati bahwa kehadiranku ternyata ada gunanya kesadaran kesadaran bahwa kehadiranku ada gunanya ini penting banyak orang yang merasa hampa merasa apa sih gunanya aku di dunia ini begitu melakukan kebaikan kehampaan itu terjawab ternyata aku sedikit-sedikit ada gunanya nah itu meaningful life namanya kamu cari sendiri momen yang menyadarkanmu bahwa hidupku ini bermakna meskipun sekedar membahagiakan temanmu membahagiakan orang tuamu membahagiakan siapapun jangan sampai tadi kamu merasa hidupmu kosong tidak berarti justru puncaknya kebahagiaan ada disini di meaningful life kehidupan yang penuh makna jadi di buku authentic life Martin Seligman memberi tawaran pada kita ada tiga jenis kebahagiaan yaitu kesenangan yang kedua kebaikan dan yang ketiga makna kita mengejar kesenangan saja kah atau hidup yang baik saja kah atau hidup yang bermakna cuma seperti saya bilang tadi lama-lama Seligman ini sadar saya salah tiga konsep tadi kurang lengkap kurang utuh disitulah nanti lahir bukunya yang judulnya floris ini konsepnya mulai digeser oleh Seligman dari happiness menuju well-being well-being itu kesejahteraan kalau dalam bahasa indonesianya meskipun saya gak tahu pas atau tidak kalau dimanai kesejahteraan jadi kalau happiness kebahagiaan Seligman ini gak puas dengan konsep sebelumnya dimana titik ketidakpuasannya dia menjelaskan begini dulu saya berpikir bahwa topik psikologi positif adalah kebahagiaan standar emas untuk mengukur kebahagiaan adalah kepuasan hidup dan tujuan dari psikologi positif adalah untuk meningkatkan kepuasan hidup sekarang saya berpikir bahwa topik psikologi positif itu adalah well-being kesejahteraan bahwa standar emas untuk mengukur kesejahteraan adalah floris floris itu perkembangan pertumbuhan jadi untuk tujuan dan tujuan psikologi positif adalah untuk meningkatkan perkembangan teori ini yang saya sebut dengan teori kesejahteraan sangat berbeda dengan teori kebahagiaan dan perbedaannya memerlukan penjelasan nah ini jadi ini yang saya sebut ini kowul kodimnya pandangannya Seligman tentang kebahagiaan gaya baru yang bila sebut well-being dengan titik tekan pada floris bagaimana kita bisa berkembang nah ini nanti titik tekan berbeda ambil nafas dulu ayo saya khawatir saja isinya teori-teori banyak sekali kalau terlalu banyak itu biasanya komentermu ala pak enak kalau diceritakan saja menjalankannya kamu kan mesti begitu makanya kasih jeda sebentar biar kamu bisa mengambil jarak dengan yang tadi tadi dimulai dari optimisme pesimisme kemudian tiga jenis kebahagiaan dan yang terakhir malam hari ini kita akan belajar tentang floris tentang well-being kesejahteraan yuk kita mulai inilah rumusnya well-being seligman menyebutnya perma perma itu yuk singkatan dari lima hal kuncinya well-being adalah positive emotion yang kedua engagement yang ketiga relationship yang keempat meaning dan yang kelima accomplishment atau achievement kita belajar pelan-pelan ya nanti dijelaskan satu-satu gak usah khawatir ini sebenarnya kan mirip dengan konsep di authentic happiness sebelumnya ada positive emotion juga ada meaning tapi komposisinya berubah tidak tiga yang level seperti tadi tapi lima yang saling terkait tentu saja positive emotion juga jadi kunci gak mungkin orang puas dengan hidupnya kalau gak ada rasa senang rasa positif oke kita awali yang pertama positive emotion emotion emosi positif emosi positif ini indikator utamanya orang yang well being yang sudah sejahtera nyaman dengan hidupnya emosinya pasti positif kalau emosinya masih negatif masih jengkel masih marah masih kecewa dan lain sebagainya berarti belum well being emosi positif nanti jadi kunci orang yang emosinya positif itu kemungkinan dirinya sehat secara jasmani dan rohani lebih besar kalau orang disini stres terus depresi terus negatif terus isi pikirannya ya gampang sakit lahir dan batin maka emosi positif jadi kunci carilah ini tugas untuk teman-teman semua cari momen-momen yang mendatangkan emosi positif jangan dekat-dekat dengan situasi toksik yang menghasilkan emosi negatif karena ini salah satu kuncinya untuk kita bisa bahagia dan sejahtera kalau di buku diberi contoh misalnya untuk membangun emosi positif bisa kita lakukan misalnya menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi pak 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 belum ada pak yang disayangi pak ya emangnya cuma pacar yang disayangi kan ada orang tua ada teman ada sahabat ya kalau nembak ditolak ya kan masih bisa sahabatan aja jadi paling tidak masih bisa berbagi emosi positif jadi cari habiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang yang kita sayangi biasanya bisa membantu kita memunculkan emosi positif misalnya kayak teman-teman tadi saya cerita tentang kelelahan batin mungkin kalau kamu sedang lelah sekali di Jogja ini terus kamu pulang ke kampung ketemu orang tua sana kerabat yang kalian cintai itu kan kayak ngecas lagi situasi batinmu kamu segar lagi emosi positifnya muncul lagi maka bersyukurlah yang masih punya banyak orang-orang yang disayangi oke meskipun ya jangan pak kok kamu ganti pacar banyak sekali biar banyak emosi positifnya jangan gitu itu namanya sakkar pdw ya maksudnya orang tua teman sahabat orang-orang baik makanya dulu kita pernah ngaji tombok hati itu diantara obatnya hati adalah wongkang soleh kumpul dekat dan berkumpul dengan orang-orang soleh kenapa menghadirkan emosi emosi yang positif kalau kalian dekat dengan orang-orang soleh para ulama para kiyai itu kan rasanya dekat mereka dingin adem emosinya positif kalau dekat kalian kan beda jengkel itu bedanya maka habiskan waktu dengan orang yang kita sayangi atau yang kedua lakukan hobi atau aktivitas kreatif yang kita sukai ya secukupnya tapi ya jangan terus-terusan pak saya hobinya main game ya secukupnya untuk menghadirkan emosi positif saja wah setelah main game sebentar saya seger lagi pak ya sudah ditinggal sekarang aktivitas yang serius lagi jangan kok terus-terusan main game game yang memang membangkitkan semangat positif jangan game saya tidak tahu ada tidak di sini yang kalau main game sambil teriak-teriak misuh-misuh banyak ya sampai hp ini di banting-banting wong dirinya yang tidak mampu yang disalahkan hp-nya nah jadi cari hobi secukupnya saja kalau memang kita ini sudah lelah emosi kita drop kan penting kita membangkitkan emosi yang positif boleh juga wong ini contoh ya boleh misalnya mendengarkan musik ya musik yang menenangkan tentunya membangkitkan emosi positif tapi ya monggo saja itu kan selera masing-masing mungkin ada pak saya tenangnya itu kalau mendengarkan musik-musik koplo itu pak saya tentram ya monggo saja mungkin ada yang sukanya klasik monggo saja boleh jadi biar stabil lagi dari kelelahan tadi atau berkontemplasi berrefleksi kita memikirkan apa saja yang membuat kita bersyukur itu biasanya emosi positif muncul Alhamdulillah ya sampai semester 13 ini saya masih kerasan masih ya ternyata saya itu termasuk orang-orang yang gigih mencari ilmu yang lain yang lain sudah berguguran saya masih belajar terus oke ya sampai teman saya sudah jadi dosen saya masih setia kuliah saja tidak itu kan berfikir yang positif membuat kita bersyukur sehingga hadir emosi positif membuatmu jadi tenang jadi yang pertama ini ya caranya untuk berkembang floris kalau emosimu negatif terus ya kalian tidak akan bahagia tidak akan well-being tidak akan sejahtera yang kedua engagement engagement atau flow atau istilahnya selitmen itu engagement itu kita menyatu dengan ritme hidup menyatu dengan musik jadi engagement itu kita melakukan aktivitas kebaikan apapun secara terlibat kita hayati kita fokus kita rasakan engagement itu kata selitmen you go into flow when your highest strength are deployed to meet the highest challenge that come your way kita berhadapan dengan tantangan paling hebat dan kita menggunakan kekuatan kita paling maksimal sehingga melahirkan hidup yang produktif yang kreatif itulah engagement flow kita tidak takut menghadapi apapun tantangan zaman kita bisa menghadapinya karena kekuatan kita yang 24 tadi hidup semua ini namanya orang yang bisa flow bisa mengalir ini wacana ini berhubungan dengan mindfulness banyak diantara kita yang tidak bisa menikmati hidup tidak bisa flow tidak bisa mengalir tidak mampu terlibat jadi tidak menikmati aktivitasnya hari ke hari gimana caranya pak biar kita bisa engage biar kita bisa mengalir bisa flow ini beberapa contoh juga karena ini salah satu syarat untuk kita bahagia juga yang pertama apa ayo berpartisipasi dalam aktivitas yang memang kita punya passion kita sukai ini meningkatkan flow kalian kok kuliah di jurusan yang kalian cintai itu kan kamu tekun kuliahnya seneng karena sama ilmunya kalian juga seneng kalian ada passion disitu coba kamu pilih sendiri saya itu suka apa enggak suka apa kamu hidupkan yang kamu suka apapun itu aktivitasnya mungkin ngaji ini mungkin kuliah mungkin apalah termasuk sekedar nongkrong diangkringan nikmati itu kita sering jadi orang yang melayang terus raganya disini pikirannya dimana nanti raganya diangkringan pikirannya dimana kita enggak pernah menikmati momen kadang-kadang kita makan saja disanding hp kita enggak menikmati suapan demi suapan betapa nikmatnya nasi kucing di depan saya karena mata kita terjutu ke hp sambil misu-misu nonton postingannya orang tiba-tiba nanti habis tiga bungkus dianggapnya masih dua bungkus itu namanya bukan flow ya jadi kalau flow itu kamu bisa menikmati momen demi momen hidupmu latihanlah menikmati semua aktivitasmu kalau masih sulit saya kok sulit fokus sulit menikmati coba latihan kamu keluar nikmati situasi sekelilingmu kamu amati kamu perhatikan mungkin sekedar sebutir batu mungkin sekedar satu tanaman kamu perhatikan detail apa yang ada di sekililingmu biar kamu menikmati mungkin kamu nonton semut yang jejer jalan-jalan kamu nikmati gak usah diganggu gak usah usil kamu kan sering usil kalau ada semut lewat kadang-kadang sadis semut lewat kamu rontokkan semua pakai sandal itu serwet kalau semutnya bisa ngomong keras itu salahku apa kamu kok kejam sekali itu yang bisa kayak gitu manusia ya gak ada kepentingannya apa-apa yang kamu usil oke nikmati situasi sekelilingmu biar kamu bisa engage bisa flow kenali siapa kita passion kita apa yang bisa kita lakukan apa yang tidak bisa apa strategi ini membuat kita terlibat dalam hidup kita kalau kita baik kita puas bahwa kebaikan itu kita yang melakukan dan melakukannya kita sepenuh hati ini yang disebut engagement atau flow membuat kita tumbuh berkembang membuat kita well being dan bahagia lanjut nah selain engagement ada pula relationship jangan lupa kita ini makhluk sosial diantara sumber kebahagiaan kita adalah mencintai dan dicintai menghormati dan dihormati menghargai dan dihargai mendukung dan didukung itu fitrah kita sudah sebagai makhluk sosial dengan siapa saja dengan teman dengan pasangan keluarga kolega siapa saja ayo membangun relationship yang baik demi apa kebahagiaan sebagian besar kebahagiaanmu itu kan berkaitan dengan orang lain meskipun kamu pointer sendirian di kelas wah saya tidak butuh teman-teman iya mungkin orang lainnya bukan temanmu tapi dosenmu mungkin juga bukan temanmu tapi orang tuamu yang menyuplai anggaran buatmu dan lain sebagainya tidak mungkin kita hidup sendiri saya ini pak introvert tulen saya tidak butuh orang lain sama sekali bahwa kamu tidak peduli dengan hadirnya orang lain lebih asik dengan dirimu sendiri bukan berarti orang lain tidak punya andil dalam kebahagiaanmu hidup kita tetap perlu orang lain entah lewat pintu yang mana jadi ini pentingnya relationship maka kita perlu punya skill kemampuan untuk membangun hubungan yang baik disitu ada beberapa contoh beberapa cara membangun hubungan yang baik boleh nanti teman-teman latihan nyari circle yang cocok mungkin sudah punya circle kelas tapi orangnya tidak pada asik kamu nyari yang asik yang gimana semuanya tidak asik kalau di kelas saya selalu ditinggal yang tidak asik kamu yang lain bisa nyambung kamu sendiri yang tidak bisa nyambung jadi latihan cari circle yang cocok yang baik yang bisa saling mendukung yang saling menghargai latihan memulai ngobrol disitu ada petunjuk coba latihan memberi pertanyaan pada orang dekat yang tidak terlalu kita kenal latihan mengagrapkan diri ini sebenarnya karena yang nulis Martin Seligman orang sana orang Amerika mungkin yang gaya hidupnya cenderung individualis jadi ngobrol dengan orang yang tidak dikenal itu barang langkah oh bandingkan di kita di Indonesia wow itu pokoknya jejer mesti ngobrol kalau disini kan tidak mungkin tidak ngobrol sudah dari sisi ini kita menang sebenarnya kalau sekedar peradaban nongkrong dan ngobrol itu kita juara sudah jadi kita punya keasikan sendiri punya strategi sendiri untuk cepat dekat dengan orang nah itu khas kita sudah relationship kita bagus ya kadang sering dipuji orang kita itu ramah kita itu familiar murah senyum dan lain sebagainya dari sisi ini lumayan kita murah senyum ya meskipun belakangan dikritik mulai mahal senyum mulai sering kenceng sering tidak santai oke ayo latihan menjalin pertemanan dengan orang-orang sekitar kita bila perlu menghubungi lagi teman lama yang sudah putus ini juga mungkin kita sudah menang agama mengajarkan silaturahim dan lain sebagainya jangan lupa ini juga sumber kebahagiaan dibenci orang itu menyakitkan tidak dihormati orang itu menyakitkan tidak dicintai orang juga menyakitkan sulit kita bahagia kalau relasi kita jelek latihan lah membangun relasi yang baik lanjut nah selanjutnya tadi kan perma ini M nya meaning makna meaning itu berarti sesuatu yang lebih besar dari diri kita jangan egois hanya mikir diri kita sendiri kalau bisa kita bisa mempersembahkan diri kita pada sesama ini sering saya pakai istilah kesadaran profetik kesadaran profetik itu kesadaran kenabian seperti para nabi para nabi itu kan tidak berhenti di titik puncak kualitas dirinya tapi ketika sudah memuncak selanjutnya bagaimana caranya mengajak umatnya mengalami puncak yang sama itu nabi dia tidak ingin masuk surga sendirian nunggu umatnya semuanya masuk surga itu kesadaran profetik kalau kata Muhammad Iqbal ini tandingannya kesadaran mistik kadang-kadang dalam konsep mistik atau sufistik tertentu orang itu fokusnya hanya memuncaknya dirinya kalau sudah memuncak dekat dengan Allah sedekat-dekatnya itulah final selesai sudah entah dengan istilah wahdatul wujud kaiti kata musyahadah tapi ini dipandang sebagai akhir perjalanan beda dengan kesadaran profetik sudah memuncak tapi tetap ingin berbagi lagi tidak hanya ingin dirinya yang puncak tapi dia ingin membagi pengalaman puncaknya nah orang yang bisa berbagi itu dia akan lebih puas lebih bahagia jalannya banyak bisa lewat sosial politik bisa lewat agama komunitas dan lain sebagainya banyak sama seperti tadi rumusnya berbagi pada sesama ada beberapa tips untuk membangun makna hidup yang pertama boleh teman-teman kalau mungkin jangkauannya ingin lebih luas ya bergabung saja dengan organisasi atau lembaga yang tujuannya memang pengabdian kepada masyarakat tujuannya memang membantu bukan yang mencari profit tapi yang memang benar membantu libatkan diri di sana itu membuat diri kita lebih berarti banyak lembaga-lembaga sosial yang teman-teman bisa ikut membantu di sana yang kedua lakukan aktivitas-aktivitas yang menghubungkan kita dengan banyak orang saya siap si pak membantu tapi gimana ya pak saya tidak punya teman saya tidak punya relasi saya membantu siapa juga tidak tahu bantu tetangga juga tidak kenal berarti kamu kurang relasi jalannya apa yuk kamu perbanyak relasi pingin saya pak ngajar misalnya di sini anak-anak kecil itu ngaji tapi gimana caranya ngundang mereka ya pak itu berarti kamu kurang gaul mungkin kamu terlalu banyak di kamar saja di rumah saja tidak banyak kenalan di luar ayo dimulai tidak usah malu-malu punya banyak teman itu lebih banyak untungnya dibandingkan tidak punya teman entah dalam aspek apa kemudian coba dipikirkan kita kan punya bakat punya kemampuan punya kompetensi tertentu kira-kira bakat kita itu bisa membantu orang lain secara bagaimana ya pak saya itu enggak punya bakat apa-apa bisa nih main game itu saja misalnya coba kamu berpikir keahlianmu main game itu bisa membahagiakan orang lewat jalan yang bagaimana apa kamu buka kursus privat gratis petunjuk main game caranya nge-cheat atau apa apa ya itu contohnya kamu kan masing-masing punya bakat punya kemampuan apalagi seusia kalian bakatmu banyak pasti asal kamu mau saja kamu bisa berbagi banyak hal pada sesamamu tinggal kalian mau apa tidak itu saja sebenarnya insyaallah kalau teman relasi kalian sudah banyak coba dipikir mulai sekarang apa yang bisa aku berikan di level ku ini dalam usiaku saat ini dalam situasiku saat ini itu akan membantu kita menemukan makna hidup yang membawa kita bahagia inilah yang disebut minik yang kelima hanya accomplishment accomplishment itu prestasi kemampuan penguasaan atau kompetensi ini juga membahagiakan jadi mari punya target target dan bahagia dengan itu orang yang tidak punya kebanggaan sama sekali tentang dirinya sulit percaya diri orang yang tidak percaya diri sulit sukses orang dia dengan dirinya sendiri tidak percaya jalan suksesnya jadi sulit maka entah dengan cara apa teman-teman carilah kebanggaanmu masing-masing buat prestasi buat capaian bentuk kompetensi yang baik yang bisa kalian banggakan entah dalam bentuk apa disitu ada petunjuk untuk membangun prestasi mencapai tujuan buatlah tujuan-tujuan yang sifatnya ini mungkin teman-teman yang latihan manajemen atau apa pernah dengar istilah ini SMART jadi SMART itu Specific Miserable Attainable Realistic Thamely Specific Terukur Dapat Dicapai Realistic Waktunya Waktunya Juga Jelas Coba Kalian Narget Terus Kasih Rumus Itu Pak Saya Pingin Hafal Jus Amah Spesifik Terukur 30 Jus Sehari Satu Halaman Pak Dan Realistic Realistic Dapat 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 Dicapai Tidak Mustahil Pak Saya Selalu Ada Waktu Lowong Setelah Habis Subuh 2 Jam Masuk Akal Dan Waktunya Jelas Kira Kira Satu Bulan Sudah Bisa Saya Hafal Ini Namanya Smart Target Jelas Bisa Dicapai Realistis Waktunya Juga Jelas Ini Memudahkanmu Kalau Membuat Target Di Antara Sumber Kegelisahan Kita Kesulitan Kita Menata Keinginan Untuk Menata Keinginan Pastikan Keinginan Kita Sifatnya Smart Tadi Realistis Saja Jangan Menginginkan Yang Di Luar Jangkauan Nanti Kamu Kecewa Sendiri Misalnya Kamu Cita Cita Saya Pingin Maling 2024 Presiden Saya Kalau Bisa Itu Namanya Smart Mungkin Saja Siapa Tahu Tiba Tiba Ada Bencana Besar Indonesia Habis Semua Garek Kamu Sendiri Presiden Dewi Rakyat Dewi Jadi Tapi Target Yang Serius Yang Smart Tadi Yang Attainable Miserable Specific Realistik Dan Timely Nah Untuk Kebahagiaan Juga Kadang Kadang Perlu Juga Kita Ingat Ingat Sukses Kita Di Masa Lalu Yo Sekarang Saya Memang Keteteran Kuliahnya Jangan Lupa Tapi Saya Dulu Pernah Juara Loh Pidato Misalnya Level RT 17 Misalnya Ya Tidak Apa Apa Ya Mayan Prestasi Ada Kebanggaan Jadi Apapun Itu Jenis Kebanggaannya Boleh Boleh Kamu Ingat Ingat Dalam Rangka Apa Flourish Biar Kamu Berkembang Terus Jadi Lebih Baik Karena Dengan Accomplishment Ini Kamu Jadi Bangga Dengan Dirimu Percaya Dengan Dirimu Cari Cara Entah Bagaimana Biar Kalian Punya Prestasi Punya Kompetensi Yang Bisa Kalian Banggakan Itulah PERMA Ada Yang Bilang PERMA Itu Ada Plus Plus Ini Jadi Selain Lima Tadi Mindset Harus Optimis Ada Physical Activity And Nutrition Kesehatannya Dijaga Makanannya Dijaga Jadi Lahir Batinnya Positif Ini Maksudnya Itu Plus Jangan Lupa Tidur Sleep Istirahat Kenceng Terus Buat apa Kalau Tidak Ada Istirahatnya Pak Saya Sukses Pak PERMA Berbuah Semua Saya Sekarang Luar Biasa Sayangnya Saya Sekarang Sakit Pak Open Nama Yang Tidak Ada Gunanya Saya Hebat Apapun Kalian Kalau Tidak Sehat Tidak Ada Gunanya Maka Optimis Jaga Kesehatan Physical Activity Nutrition Dan Jangan Lupa Istirahat Wah Kalau Saya Sudah Istirahat Terus Pak Tiap Hari Tidak Ada Apa Apa Yang Dikerjakan Yang Penting Ada Yang Bisa Dilakukan Dari PERMA Tadi Yang Terakhir Saya Lakukan Dulu Tidur Dulu Alhamdulillah Kamu Sudah Mulai Pelan Pelan Meskipun Diawali Dari Tidur Joko Kesehatan Yang Penting Saya Kemarin Ada Yang Tanya Pak Lebih Baik Mana Kurang Tidur Apa Terlalu Banyak Tidur Ayo Kamu Jawabnya Gimana Pertanyaan Itu Bagaimanapun Kalau Dalam Ilmu Akhlak Ifrat Dan Tafrit Itu Jelek Kurang Atau Lebih Itu Jelek Yang Baik Apa Pas Saja Pas Waktunya Ngaji Tidur Namanya Pas Sudah Pas Waktunya Kuliah Tidur Sama Saja Baik Nah Terakhir Ini tips Konkret Sebelum Kita Akhiri Petunjuk Konkret Dari Seligman Untuk Latihan Memperkuat Well Being Ini Menguji Diri Kita Sesejahtera Apa Kita Sebahagia Apa Kita Coba Kalian Tes Sekali Sekali Begini Melatih Kebaikan Kindness Lakukan Insidental Saja Coba Satu Kebaikan Yang Tidak Terduga Misalnya Tiba-tiba Kalau kamu Pas ke parkiran Kamu Temui Tukang Parkir Nya Pak Motor Yang Sederet Ini Tak Bayari Semua Contoh Sederet Isinya Cuma Tiga Jadi Nah Coba Kamu Cek Perasaan Nanti Kamu Akan Tahu Ternyata Kebaikan Itu Menyenangkan Membahagiakan Itu Melatih Kindness Melatih Sikap Baik Hati Coba Kamu Bikin Kebaikan Kebaikan Insidental Yang Tidak Terduga Tiba-tiba Terbersih Di pikiran Apa Nah Itu Jalan Ada Banyak Cara Mungkin Setelah Ini Kamu Ikut Bantu Markir Bantu Noto Sandal Atau Bantu Apa Yang Tidak Terduga Kamu Sendiri Tidak Membayangkan Melakukan Itu Tiba-tiba Saja Kamu Ingin Melakukannya Boleh Dicoba Yang Kedua Coba Lakukan Semacam Gratitude Visit Gratitude Visit Mengunjungi Orang Yang Menurut Mua Pernah Punya Jasa Padamu Entah Kecil Entah Besar Temui Dia Ucapkan Terima Kasih Kalau Disitu Malah Kamu Disuluh Nulis Surat Terus Kamu Antarkan Padanya Cuma Jaman Sekarang Kan Tidak Musim Surat Suratan Sekarang Pakai WA Langsung Atau Ditemui Saja Langsung Misalnya Dulu Kamu Punya Temen Zaman SD Kamu Misalnya Main Di Kebun Tebu Dikejar Kejar Mandurnya Terus Temenmu Yang Bantu Kamu Sembunyi Tidak Apapalah Ada Banyak Cerita Di Masa Lalum Kamu Kenang Orang Yang Berjasa Buat Kamu Temui Dia Secara Khusus Kamu Ucapkan Terima Kasih Ini Gratitude Visit Atau Boleh Wah Ternyata Saya Sulit Menemui Teman Saya Jauh Sekali Aja Pak Kamu Pak Strategi Bersedekahlah Atas Nama Dia Pak Teman Saya Yang Dulu Bantu Saya Itu Keliatannya Hidupnya Sulit Sekarang Tapi Saya Menemuinya Juga Susah Ya Sudah Kamu Bersedekah Saja Atas Nama Dia Doakan Dia Gratitude Visit Yang Ketiga Ini Strategi Three Blessing Three Blessing Itu Setiap Kali Sebelum Tidur Coba Tulis Tiga Pengalaman Positif Hari Itu Hari Ini Saya Melakukan Apa Saja Yang Baik Tiga Saja Ya Entahlah Kamu Milih Yang Mana Mungkin Hari Ini Alhamdulillah Saya Bisa Sarapan On Time Misalnya Tidak Wap Sementara Itu Nanti Lebih Berkualitas Lagi Tapi Jangan Sampai Kamu Melewatkan Satu Hari Tidak Ada Satupun Kebaikan Yang Kamu Lakukan Ini Namanya Teori Three Blessing Ini Akan Memperkuat Well Being Terus Ada Lagi Strategi Forgiveness Letter Forgiveness Letter Itu Nulis Surat Pemaafan Minta Maaf Pada Diri Kita Sendiri Minta Maaf Sampai Usia Sekian Aku Belum Bisa Membawamu Ketemu Jodoh Yang Kamu Inginkan Insya Allah Sebentar Lagi Pasti Coba Kamu Bikin Surat Ngobrol Ini Sebenarnya Bicara Dengan Dirimu Sendiri Karena Sering Yang Jadi Hambatan Kita Untuk Maju Adalah Kita Sering Blaming Pada Diri Kita Sendiri Kita Mencelah Merendahkan Diri Kita Sendiri Kita Menyakiti Diri Kita Sendiri Mungkin Lebih Sering Dibandingkan Kita Menyakiti Orang Lain Mintalah Maaf Dulu Saya Ada Ustadz Yang Memberi Petunjuk Saya Fatehkai Setiap Anggota Tubuhmu Sambil Sambil Kamu Ingat Ingat Kalau Anggota Itu Pernah Kamu Ajak Melakukan Maksiat Ya Kamu Istighfari Astagfirullah Wahai Tanganku Mohon Maaf Kamu Tak Pakai Nyekrol TikTok Terus Tidak Pernah Tak Pakai Wiritan Kamu Minta Maaf Ya Forgiveness Later Minta Maaf Pada Dirimu Kadang-kadang Kita Sangat Kejam Yang Kita Zolimi Ternyata Diri Kita Sendiri Yang Terakhir Optimis Boleh Kamu Latihan Begini Sebut Tiga Saja Sisi Negatif Hidupmu Atau Kegagalanmu Tapi Setelah Itu Tulis Sebanyak Mungkin Anugerah Dalam Hidupmu Apakah Itu Keberhasilan Apakah Itu Kemampuan Kesuksesan Kenyamanan Apa Saja Untuk Menumbuhkan Optimisme Ternyata Aku Ya Bisa Kok Hidupku Tidak Hanya Isi Kegagalan Saja Banyak Keberhasilan Keberhasilan Banyak Juga Yang Bisa Dibanggakan Nah Jadi Boleh Yang Terakhir Membangun Optimisme Alhamdulillah Sampai Detik Ini Aku Masih Sehat Itu Kan Bisa Dibanggakan Banyak Teman-teman Yang Harus Berjuang Melawan Sakitnya Alhamdulillah Aku Masih Bisa Ketawa Ketawa Banyak Orang Yang Stres Tidak Jelas Tidak Bisa Ketawa Lagi Problemnya Banyak Banyak Coba Kamu Tulis Untuk Menumbuhkan Optimisme Ternyata Allah Allah Juga Masih Sayang Padaku Masih Diberi Banyak Anugrah Bahkan Sekedar Masih Bisa Bernafas Masih Bisa Makan Itu Anugrah Yang Luar Biasa Nah Ini Latihan Latihan Seperti Ini Akan Menguatkan Kebahagiaan Kita Menguatkan Well Being Kita Hidup Kita Biar Lebih Cerah Lebih Membahagiakan Lebih Bisa Kita Nikmati Karena Mungkin Selama Ini Sebagian Besar Hidup Kita Itu Kan Autopilot Jalan Saja Seperti Biasanya Sama Sekali Kita Tidak Mensyukuri Dan Menikmatinya Itu Yang Membuat Kita Sulit Bahagia Baik Saya Kira Itu Ya Teman Teman Malam Hari Ini Pelajaran Tentang Bahagia Dari Martin Seligman Minggu Depan Kita Belajar Dari Tokoh Yang Sama Sekali Berbeda Jadi Seorang Filosof Teolog Thomas Aquinas Nanti Kita Lihat Dan Kita Akhiri Dari Tokoh Kita Sendiri Dari Indonesia Yaitu Buya Hamka Nanti Tambah Kesini Tambah Berbeda Lagi Strategi Mencari Kebahagiaannya Tapi Paling Tidak Teman Teman Sampai Minggu Ini Sudah Ngerti Model Kebahagiaannya Bertram Russell Dan Martin Seligman Baik Saya Akhiri Sekian Untuk Malam Hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahu A'lamu Biswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.